Termasuk misalnya hati naga katanya berwarna merah, itu bisa kita jelaskan semua jenis batu apa itu semuanya. Syederalen, Tapak Tuan Tapa di Aceh Selatan adalah salah satu situs wisata sejarah yang diakini masyarakat terbentuk dari pijakan kaki manusia raksasa ketika terjadi perkelahian dengan seekor naga. Tapak Tuan Tapa berlokasi di Gampong Pasar, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Lokasi ini menjadi ikon kota Tapak Tuan dan dongeng perkelahian manusia raksasa yang dikenal sebagai Tuan Tapa dengan seekor naga menjadi cerita masyarakat turun-temurun. Dalam program Satu Jam Bersama Diaspora, Nazli Ismail, yakni dosen Universitas Syahkwala, sekaligus peneliti menjelaskan mengenai Tapak Tuan Tapa. Menurutnya, Tapak Tuan Tapa terbentuk karena proses alam, alami, dan bukan buatan manusia. Karena adanya perubahan alam secara terus-menerus sehingga terbentuklah Tapak Kaki Manusia Raksasa demikian. Lulusan dari S3 Geofisika Uppsala University, Sweden ini juga menerangkan Tapak Tuan Tapa di Aceh Selatan karena telah menjadi tempat wisata, bisa dijelaskan pada wisatawan dengan dua sisi. Sisi pertama menurut legenda yang dipercaya masyarakat dan sisi kedua dari geologi. Syedah Ralun berikut penjelasan Nazli Ismail PHD dalam program Satu Jam Bersama Diaspora dengan tema Suka Duka dan Tantangan Putra Aceh menjadi peneliti di Paris yang dipandu Samsul Azman pada Rabu 5 Oktober 2022. Tapak Tuan Tapai, Tapak Tuan, Pak. Apai itu sudah pernah lakukan penelitian, Pak? Eh, Tapak Tuan yang ada di Aceh Selatan misalnya, ya. Nah, nanti saya yang khawatirkan bukan, Pak, ketika kita berbincang masalah geologi, lalu ada satu kontradiksi. Kalau yang saya ceritakan tadi adalah datangnya fisika atau geofisika itu membuktikan benar atau tidaknya sejarah yang pernah ada pada masa lalu. Tapi pada sisi lain, ada banyak legenda-legenda di Aceh yang datangnya orang geofisika mematahkan legenda-legenda tersebut. Misalnya, kita katakanlah Tapak Tuan misalnya. Tapak Tuan, ada Ayat Tejun yang dulu katanya bekas naga turun naik. Kemudian ada Tapak Tuan di Tapak itu yang tapaknya masih terlihat pada hari ini. Nah, ketika kita lakukan observasi, bukan penelitian, cuma hanya pemantauan saja, kita bisa menjawab bahwa itu adalah proses alam, proses geologi. Nah, termasuk misalnya hati naga katanya berwarna merah, nah itu bisa kita jelaskan semua jenis batu apa itu semuanya. Satu sisi, satu sisi bisa kita membuktikan secara ilmiah apa itu sebenarnya. Tapi sisi lain, ada sesuatu kekayaan sejarah kita dalam bentuk cerita-cerita rakyat tadi yang harus kita juga pertahankan menjadi kebanggaan bagi masyarakat kita. Nah, alangkah menariknya misalnya kalau memang hari ini Tapak Tuan katakanlah sudah diangkat sebagai objek wisata yang menarik dan mungkin banyak orang yang datang, Nah, kita bisa tidak salah ketika menjelaskannya dalam dua sisi. Menurut legenda masyarakat seperti ini, lalu kita tambahkan dengan informasi-informasi geologi yang cukup mendalam Tentang bagaimana sebenarnya proses alam terhadap bukti-bukti tersebut, maka tidak hanya memberikan para wisatawan paham tentang legenda kita, Tapi secara sekaligus kita sudah memberikan ilmu tentang geologi kepada mereka. Jadi, saya berpikir sekarang bagaimana mengembangkan objek-objek seperti itu yang kita bisa tambahkan dari dua sisi pengetahuannya. Sisi menariknya memang yang menarik bagi masyarakat, tapi sisi lain adalah sisi ilmu pengetahuan. Jadi, orang atau wisatawan sudah belajar tanpa dia menyadari sedang belajar. Tapi memang belum pernah dilakukan penelitian, Pak. Misalnya ini bisa kita pastikan, oh ini dibuat oleh manusia, ataupun memang ini memang tapak kaki manusia pada zaman dahulu, Pak. Saya sendiri orang di Aceh Selatan masih bingung. Ya, berani saya katakan itu adalah alami, bukan buatan manusia. Itu adalah memang proses alam yang membentuk seperti itu. Proses misalnya erosi, proses abrasi pantai. Karena kan kita tahu bahwa batuan-batuan yang ada di bawah itu sebagian kan sebelumnya tertutup oleh permukaan tanah. Kemudian dia digerus air laut, digerus oleh angin, digerus oleh berbagai hal, sehingga dia terbongkar, tersingkap ke atas. Nah, termasuk tadi misal tapak tuan yang ada, kemudian termasuk hati naga, atau termasuk bentuk sungai yang turun-turun air terjun tadi gitu. Itu semua sebenarnya adalah proses geologi alam seperti biasanya gitu. Nah, artinya memang bisa saja kita lakukan penelitian tentang itu, tapi sebenarnya dari sisi, apa namanya, dari sisi observasi pemantauan saja sudah bisa kita lakukan. Nah, kadang-kadang memang kita perlu penelitian. Saya waktu dulu kuliah di Jogja, itu ada daerah di dekat dengan Parang Tritis, di mana daerah tersebut menjadi tempat suci bagi kerajaan Yogyakarta. Nah, di situ ada satu batu, batu yang agak besar, kemudian di situ disebutkan bahwa misal Haminkubuino bertemu dengan Nidorokidul di situ. Nah, kita untuk membantah teori tersebut, kita lakukan penelitian. Kita lakukan penelitian geofisika, nah kita bisa membuktikan bahwa batu itu adalah batu biasa yang berasal dari gunung api. Jadi, itu batu biasa yang berasal dari gunung api. Nah, termasuk sebenarnya kalau memang diperlukan, misal termasuk tapak apa, tapak dari tuan tadi, tuan tapak tadi, itu bisa kita buktikan bahwa itu adalah sebenarnya adalah batu gamping atau limestone yang dia memang berpori-pori dan dengan proses erosi terkena perubahan alam secara terus menerus, lalu secara kebetulan membentuk seperti kaki tersebut. Nah, itu saya pikir kalau penelitian hanya ingin membuktikan itu nilai pembuktiannya sangat kecil. Akan lebih menarik lagi sebenarnya kalau di daerah misal Aceh Selatan, kita buktikan, apa namanya, daerah pelabuhan tua Putabate misalnya yang ada di Mekik misalnya ya, atau Mekik ya, kalau tidak salah saya di Mekik, atau Benteng yang ada di Trumon. Karena dua lokasi tersebut itu adalah dua-duanya yang dulu menjadi tempat peneratan Amerika Serikat di tahun 1800-an. Jadi penting sekali. Jadi kita bayangkan mungkin Banda Aceh kota, tetapi sebenarnya orang Amerika lebih berkomunikasi dengan orang yang berada di Aceh Selatan pada masa itu. Sehingga salah satu kota di Amerika Serikat itu punya lambang kotanya itu adalah lambang yang berasal dari Aceh tadi. Yang berasal dari Aceh tadi. Maknanya ini menjadi hal yang menarik. Karena apa? Koneksinya cukup besar. Koneksinya bagaimana Amerika Serikat dulu melakukan transaksi lada dengan masyarakat Aceh pada saat itu. Lalu bangunan apa saja yang ada. Hari ini yang hanya bisa kita lihat adalah prasasti satu. Prasasti yang dibuat oleh Amerika tentang peristiwa yang ada di kota batu tersebut. Jadi kalau itu kita lakukan penelitian bagaimana gedung-gedung pada saat itu, di mana saja posisinya, itu akan lebih menarik. Dan itu kepentingannya menjadi dua. Yang pertama orang Aceh perlu tahu itu, Indonesia perlu tahu itu, Amerika Serikat juga perlu tahu itu. Jadi saya pikir hal-hal yang seperti ini yang lebih kita arahkan. Nah yang tadi legenda-legenda tadi barangkali akan menyisip di dalam penelitian-penelitian yang lebih sulitansi tadi.